Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi Modal sosial melawan covid itu kita bahas di dalam editorial pagi ini Saya tadi berdiskusi dengan Bang Godin Sius Suardi bahwa modal sosial kita sebetulnya ada Malam tahun baru kemarin sangat sedikit masyarakat yang masih tetap berperilaku seperti biasa Seakan-akan tidak ada covid Nah tapi pertanyaannya kalau memang modal sosial kita sudah cukup Kenapa angka pertambahan covid tiap hari tetap tinggi Nah pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempercayakan kepada masyarakat Untuk tetap melawan covid dengan kesadaran sendiri Atau memang harus dipaksa Menurut Anda bagaimana mas Imam? Ya orang perilaku itu kan tidak hanya semata-mata kesadaran individu ya Tetapi juga ada perangkat-perangkat sosial di level keluarga Di level komunitas misalnya Di kantor ya Itu semua ada jenjang-jenjang yang mungkin setiap level itu harus diperkuat Tidak hanya semata kesadaran individu Saya misalnya di rumah Karena anak saya sangat-sangat concern ya Berarti dia sekolahnya public health gitu Nah itu dia jadi polisi keluarga Tapi di tingkat komunitas Bisa gak itu orang Jumatan Misalnya disitu ada pengorganisasiannya Di gereja, di pasar, di kantor Di kantor pemerintah Nah itu yang saya belum lihat pengorganisasian yang ketat Nah baru kemudian tindakan-tindakan yang lebih represif Misalnya ada polisi atau tentara Itu hanya bagian kecil Yang menurut saya Kalau hanya semata-matanya Sifatnya represif Di tingkat petugas keamanan Gak akan mungkin Mas Imam Ini kita kan sudah berjuang melawan COVID ini Kalau kita hitung mulai dari bulan Maret Itu sekitar 9-10 bulan ya Dan di awal-awal mungkin kita melakukan langkah-langkah yang darurat Tapi kalau sudah 10 bulan Bisa jadi lebih dari 1 tahun nanti Apa yang harus kita mulai lakukan Supaya kesadaran melawan COVID ini muncul dari dalam diri kita sendiri Terinternalisasi Apakah memang harus masuk ke kurikulum pendidikan Misalnya ketika anak-anak belajar dari jarak jauh Tetap harus diingatkan terkait dengan bahaya COVID Atau seperti apa Mas Imam? Kalau untuk kesadaran ya Membangun kesadaran itu prosesnya lama Mas Jadi kita gak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal Kalau semata-mata mengandalkan kesadaran Oleh karena itu Perangkat-perangkat aturan Ya yang Ketifat lokal Itulah yang harus dibangun Perlu ada champion-champion Perlu ada pengorganisasian orang-orang Yang menjadi garda-garda yang kuat di setiap komunitas Nah kalau itu terbentuk Maka ketangguhan komunitas Ketangguhan pasar Ketangguhan masjid Ketangguhan gereja Ketangguhan kantor Nah itu yang harusnya dibangun Apa itu Diperkuat Nah gerakan Membangun ketangguhan Komunitas-komunitas seperti itu Yang saya tidak lihat Nah kemudian infrastruktur Kita mendorong supaya Misalnya Menggunakan masker Apakah ada keberlanjutan Ketersediaan masker Di setiap tempat Cuci tangan misalnya Saya tidak terlalu melihat Ada gerakan Masif ya Di setiap public facility Apakah itu di sekolah Apakah itu di tempat Apa pasar Itu Mewabah gitu Ada gerakan Membuat Cuci tangan Nah itu yang saya kira Infrastruktur seperti itu Belum nampak Mas Imam Untuk membangun konsistensi Atau persistensi Kalau saya boleh katakan Untuk membangun budaya ini Siapa yang harus bergerak Mas Saya merasa Pemerintah saja tidak cukup Atau bagaimana Mas Imam Betul Mungkin kita perlu juga Ya Karena misalnya Ambillah contoh Misalnya komunitas masjid Ya Nah ini kan dia berkumpul Ya Ada Jumatan Atau kan ada Apa namanya Sholat berjamaah Nah Memang kita perlu Ada upaya-upaya Tokoh-tokoh masyarakat ya Yang Menyadari tentang Pentingnya Apa Membangun ketangguhan masjid Ya Nah itu protokol-protokol Kesehatan itu Betul-betul dirinci Di setiap Lembaga-lembaga Seperti ini Nah kemudian Pemerintah bisa Memfasilitasi Ya Misalnya Adalah Bentuan infrastruktur Bagaimana Tempat wudhu Itu Dilengkapi dengan Cuci tangan sabun Misalnya Jadi sebelum Nanti dia berwudhu Cuci tangan dulu Misalnya begitu Bentuk-bentuk insentif Yang digelontorkan Ke lembaga-lembaga Seperti itu Demikian juga Di gereja Di pasar Nah itu Bantuan-bantuan Untuk Infrastruktur Agar Motivasi yang ada Itu menjadi Dimungkinkan Karena fasilitasnya Memang tersedia Betul Nah tetapi Kalau cuma hanya Imbuan Terus sanksi Itu Biasanya Tidak Tidak berlanjut Tapi kalau Pengorganisasian sosial Apalagi dengan Didorong Adanya insentif Ya Insentif Intensif Intensif Apa Insentif Yang Yang betul-betul Bisa berupa Apresiasi Bisa berupa Yang sifatnya Konkret Memberi Dukungan Bantuan Seperti tadi Wastafel Atau Sabun Orang Mas Imam Tidak ada Wastafelnya Tidak ada Sabunnya Iya betul Mas Imam Baik Pertanyaan terakhir Mas Imam Melihat Kondisi yang ada Anda optimis Atau pesimis Melihat modal Sosial Masyarakat Indonesia Melawan Covid ini Mas Imam Saya agak ketar-ketir Ya bahasanya Agak ketar-ketir Karena Kita tidak memiliki Apa ya Pengorganisasian Yang kuat Konsisten Sampai Seringkat Bawah Itu yang membuat Khawatir Itu kata kuncinya Semoga ini bisa Diperbaiki juga Oleh pemerintah Atau gugus tugas Mas Imam Prasojo Terima kasih Sudah mencerahkan Kami pagi ini Selamat pagi Mas Imam Pertanyaannya itu Bang Godin Sebagaimana Kemudian Memastikan Kalau ibarat lari Kita ini kuat Untuk berlari maraton Karena ini kan 9 bulan 10 bulan saja Sudah banyak Masyarakat Yang tidak mau lagi Pakai masker Saya dapat informasi Dari saudara saya Di Jawa Timur Di Surabaya Bang Itu sudah mulai Sedikit yang pakai masker Bagaimana Bang Ya harus jujur Diakuin Perihal konsistensi Itu menjadi Persoalan besar Di Republik ini Saya beberapa waktu lalu Itu sempat ke daerah Di rumah-rumah penduduk Itu Di pintu masuk Tersedia tempat cuci tangan Ada tempayan airnya Pakai keran Ada botol sabunnya Tapi apa yang terjadi Apa Bang Itu tidak ada airnya Sabunnya tidak ada Tempatnya saja Tapi tempatnya menjadi hiasan Karena habis atau bagaimana Kesadaran tadi Mungkin pada awal-awalnya Itu ada airnya Nah konsistensi itu Yang tidak ada Nah ketika masyarakat Mengendurkan konsistensi Tidak ada Instrumen Untuk memaksakan mereka Itu yang terjadi sekarang ini Kalau kita jeli Melihat Mendatangi perkampungan-perkampungan Sampai ke pelosok Indonesia Waktu saya pergi itu Saya melihat Dan mata saya sendiri Bagaimana tempat-tempat air itu Berada di depan pintu Tetapi airnya tidak ada Sabunnya Hanya ada tempatnya Tapi sabunnya tidak ada Jadi sebetulnya Perubahan perilaku itu Sudah ada Mungkin awal-awalnya Karena takut Mungkin begitu Karena kan begitu Dasyat Jumlah kasus Sampai ada yang meninggal Tapi untuk terus bertahan Kelihatannya butuh Insentif Seperti tadi kata mas Imam Atau disinsentif Untuk yang tidak bertahan Atau bagaimana sebenarnya Ya itu tadi Dibutuhkan konsistensi Kita itu Pandai membangun Tapi tidak pandai merawat Kita itu Mengadakan tempat-tempat Tercuci tangan Di setiap rumah Tetapi Tidak pernah konsisten Untuk memastikan Bahwa itu Dijalankan Atau tidak Pertanyaannya bang Apakah Kemudian kemalasan mungkin Yang membuat kita Seperti itu Bisa kita biarkan Karena kan ini Resikonya serius sekali Bang Kalau kita melihat berita Bagaimana rumah sakit Rumah sakit Ruang perawatan Intensif care-nya itu Sudah hampir habis Bang Nah kalau kita biarkan terus Apakah kita bisa punya Modal sosial Melawan COVID Atau Kita punya modal sosial Ditelan COVID Kita harus jadadal dulu Bang Goden Dan bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Terima kasih Bermisahan masih bersama kami Di Editorial Medi Indonesia Bang Goden Kita coba mendengarkan Bang Bagaimana pendapat Dari masyarakat Terkait dengan Apakah kita punya Modal sosial Betul-betul melawan COVID Kita sudah terhubung Dengan memisah Metro TV Di Toraja Ada Pak Jokoni Pak Jokoni Selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Jokoni Selamat membuat Modal sosial kita Ya silahkan Pak Memperkuat modal sosial kita Ya Ya Saya berpikir Ada dua modal sosial kita ya Ya menurut saya Yang satu itu Yang Yang satu itu ialah Kesatuan Peraturan Atau Apa itu Kesejajaran gerak Gitu Dan kedua Generasi muda kita Di bawah 18 tahun itu Adalah modal sosial Besar Masa depan Nah Saya melihat Bahwa Modal sosial Kita ini Apa Kurang kuat Karena apa Misalkan Contoh Kebijaksanaan Tahun ajaran ini Tetap mukta di awal Awal tahun ini Menurut saya itu Tidak tepat Karena apa Itu masih pikiran Parsial Di daerah-daerah Protokol kesehatan 3M itu Tidak dapat Dijamin Dilaksanakan Anak sekolah Tidak mampu Nah itu Modal sosial kita Di masa depan itu Akan hilang Kalau Pembelajaran Tetap muka Segera dimulai Apalagi proses 3T itu Sama sekali Lemah di daerah Menurut saya Tatap muka itu Dimulai saja Tahun ajaran Baru Tahun depan Sehingga Ada kesatuan Gerak Kesatuan Peraturan Menteri Pedangka Tetapkan saja Tahun depan Baru kita Apa itu Belajar Tatap muka Ya Karena Apakah kita Mau mengebaikan Generasi kita 18 tahun Kebawah Yang tidak Akan dapat Vaksinasi Lalu Adat pembelajaran Tatap muka Di daerah Yang menganggap Apa yang diberi Wenang Untuk menentukan Sendiri Banyak orang Berani-berani Di daerah Tanpa berpikir Bang Ya Baik Masukkan Seperti di tempat Kami Kesehatan 3M Itu anak sekolah Ketika di sekolah Mereka gunakan Baik Baik Terima kasih Pak Jokoni Di Toraja Sulawesi Selatan Masukan yang sangat Berharga Terima kasih Di belakang Pak Jokoni Ada Pak Yunus Di Tanjung Selor Kalimantan Utara Pak Yunus Selamat pagi Selamat pagi Salam sukses selalu Dan sehat selalu Untuk seluruh Warga negara Ketatuan Republik Indonesia Amin Silahkan Pak Yunus Kami Dari Tanjung Selor Kabupaten Belungan Provinsi Kalimantan Utara Ikut menyampaikan Pemikiran-pemikiran Terkait bagaimana Strategi kita Bersama Dalam menghadapi Masa-masa Pandemi COVID Modal sosial Dalam menghadapi COVID Saya kira Perlu ada Kebersamaan Dari segenap Elemen Bangsa ini Dan mohon izin Bukan hanya Dari pemerintah Tetapi perlu Ada kesadaran Bersama Dari setiap Lapisan Warga Masyarakat Tanpa harus Ditaksa-taksa Oleh petugas Untuk Berdisiplin Mematuhi Mentaapi Melaksanakan Protokol kesehatan Mari kita sadari Bersama bahwa Fakta memang Ada penyakit Virus Corona ini Yang sangat-sangat Berbahaya Dan sudah banyak Menelan korban Saudara-saudara Terkasih kita Semoga mereka semua Juga masuk surga Tetapi jangan Ada lagi Pemikiran-pemikiran Yang naib Yang menganggap Bahwa virus ini Adalah Buatan-buatan Isu-isu yang Tidak benar Itu Tidak ada Kebersamaan kita Kalau ada bahasa Seperti itu Mari kita sikapi Dan Untuk pendidikan Saya berharap Ada ketegasan Dari Menteri Pendidikan Dan Gureyanda Republik Indonesia Untuk Tidak melaksanakan Pembelajaran Tata muka langsung Karena ini Anak-anak Susah dikendalikan Oleh guru Memang kita juga sadari Bahwa mendidik Anak di rumah Juga sulit Tetapi Daripada mereka Generasi penerus kita ini Terkena COVID-19 Mari kita lindungi Mari kita selamatkan mereka Jadi jangan dulu Ada pembelajaran langsung Terima kasih Sukses selalu Semoga virus Corona ini Segera Lenyak musnah Habis Tidak ada di Bumi NKRI NKRI Cinta Dan di Kabupaten Belungan Provinsi Kalimantan Utara Sukses selalu Salam 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 Untuk kita semua Terima kasih Pak Yunus Di Tanjung Selor Kalimantan Utara Di belakang Pak Yunus Ada Pak Fence Di Fence Jakob Di Manando Selalu Selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Pak Golden Jadi begini Bung Leo Ini sebetulnya Kalau kita berbicara Kita harus memiliki Modal sosial Dalam rangka Kita menghadapi Wabah ini kan Itu memang benar Nah yang jadi Persoalan sekarang Pak Leo Bahwa seperti Penelpon pertama Katakan Ya protokol kesehatan Saja di daerah-daerah Itu kurang Dipedulikan oleh Masyarakat Sehingga bagaimana Kita bisa Menghadapi Persoalan ini Bisa tuntas dengan Sebaik-baiknya Karena apa Sifat masyarakat itu Lebih cenderung Membenarkan Hal-hal yang biasa Tetapi Tidak membiasakan Hal-hal yang benar Jadi dalam konteks Sebagaimana Usaha pemerintah Memediasi Masyarakat Agar supaya Mereka selamat Dari serangan Covid ini Ini sebetulnya Satgas Harus hadir Setiap saat Untuk memberikan Sosialisasi Mengingatkan Masyarakat Bahwa Protokol kesehatan Itu adalah Sangat penting Bagi kita masyarakat Jadi Modal sosial Sebetulnya Yang harus kita miliki Hanya satu Bung Leo Kita mentaati saja Peraturan Mematuhi saja Protokol kesehatan Itu sudah menjadikan Modal basah Buat kita Untuk ke depan Tinggal nanti Ketika pemerintah Berusaha dengan Vaksin sudah ada Marilah kita Sama-sama mendukung Upaya pemerintah Dalam rangka Menanggulang ini Itu saja barangkali Terima kasih Bung Leo Dan Pak Penjelasan Penjelasan Oleh para Pemuka-pemuka Di daerah Daerah Setempat Apakah itu Agama Apakah itu Lama Apakah itu Mereka-mereka Yang Mempunyai nama Di daerah Setempat Mereka itu Hasil aktif Memberikan penjelasan Bahwa pentingnya Protokol kesehatan Ini dilaksanakan Dan kesempatan Bila masuk dari luar Datanglah dari dalam Dan berikan Mereka insentif Apakah materi Apakah pada saat Mengatakan Percara-acara Berikan Berikan Dari sisi ekonomi Saya ingin sampaikan Sebaiknya Saya memohon Kepada Presiden kita Jokowi Wahai Pak Presiden kita Jokowi Yang Tidaknya Anda Bapak Memberikan Penyeluhan Memberikan Semangat Memberikan Motivasi Memberikan Dorongan Di 34 Provinsi Ini Anda Harus Hadir Secara Simbolik Menyampaikan Modal Usaha Modal Kerja Tambahan Modal Kerja Pada Pada Besar Kecil Terima kasih Pak Asyaril Di Jakarta Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Kita akan Bahas pendapat Pada pemirsa Tapi kita harus Jada dulu Bang Godian Sampai Bersama kami Editorial Media Indonesia Sekarang Terima kasih Sampai Bersama kami Kita di bagian Akhir Dari diskusi Kita pagi ini Bang Godian Sampai Bersama 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 Ucapan Dengan Tindakan Tadi ada Usulan Beberapa Pemirsa Minta Untuk Menteri Pendidikan Ya sudah Tegaskan Saja Tahun ini Tidak usah Ada Pembelajaran Tetap Muka Bagaimana Bang Godian Terkait dengan Pembelajaran Itu mungkin Kita perlu Mengetahui Tentang Undang-Undangnya Sendiri Undang-Undang Mengatakan Bahwa SMA Kebawah Itu Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah Pendidikan Itu Menjadi Tanggung jawab Sekolah Menengah Atas Itu di bawah Provinsi Sekolah Menengah Sampai ke Sekolah Dasar Itu Berada Di tingkat Kabupaten Kota Karena itu Keputusan Menteri Pendidikan Adalah Menyerahkan Kepada Daerah Sepenuhnya Untuk Menentukan Apakah Mau Sekolah Tetap Muka Atau Tetap Jarak Jauh Walaupun Banyak Sekali Suara Yang Matakan Bahwa Kalau Jarak Jauh Itu Hanya Untuk Kepentingan Orang Berada Karena Disana Harus Butuh Fasilitas Tapi Berarti Dibiarkan Saja Kepada Daerah Atau Memang Menteri Pendidikan Bisa Juga Memberikan Arahan Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Ini Kalau Kita Membaca Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Ada Menteri Agama Menteri Dalam Negeri Di Bulan November Disana Jelas Sarat Sarat Membuka Sebuah Sekolah Itu Apa Saja Salah Satu Sarat Itu Ada Rekomendasi Dari Gugus Tugas Tempat Oke Dari Kepala Daerah Juga Tidak Bisa Semena Menah Tetapi Berdasarkan Data Data Perkembangan COVID-19 Karena Itu Harus Ada Saran Atau Rekomendasi Dari Gugus Tugas Kalau Tidak Bisa Dibuka Bang Pertanyaan Terakhir Bang Kalau Kita Kemudian Mengharapkan Modal Sosial Kita Menjadi Lebih Kuat Menjadi Lebih Sanggup Melawan COVID- Yang Harus Dilakukan Apakah Toko Untuk Memberikan Sosialisasi Bagaimana Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Imam Prasojo Tadi Bagaimana Memperkuat Komunitas Dan Saya Perdapat Dengan Itu Mestinya Toko-toko Masyarakat Itu Menjadi Agen Perubahan Dan Yang Paling Penting Itu Menganggap Orang Lain Sebagai Akuku Yang Lain Kalau Kita Tidak Menganggap Orang Lain Itu Bagian Dari Kita Kita Akan Menjadi Egois Sehingga Kita Suka-suka Tidak Mematih Protokol Kesehatan Padahal Dampaknya Atau Akibatnya Itu Akan Dirasakan Oleh Orang Lain Karena Jadikan Orang Lain Itu Sebagai Bagian Dari Dari Sendiri Atau Akuku Yang Lain Melihat Kondisi Yang Sekarang Bang Khususnya Di Pulau Jawa Di Jakarta Mungkin Sekitarnya Rumah Sakit Semakin Sedikit Ketersediaan Tempat Tidur Dan Perawatan Ini Berarti Situasi Sebetulnya Tidak Sedang Baik-baik Saja Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menggerakkan Modal Sosial Ini Supaya Bisa Melawan Bukan Akhirnya Termakan Covid Ya Kalau Berdasarkan Data Dari Gugus Tugas Kemarin Yang Tertinggi Itu Di Pulau Jawa Di Luar Jawa Itu Ada Sulawesi Selatan Maupun Kalimantan Kalimantan Nah Yang Harus Dilakukan Memang Dibutuhkan Keteladanan Kepala Daerah Kepala Daerah Itu Harus Hadir Karena Dia Menjadi Representasi Negara Jadi Negara Itu Hadir Itu Artinya Seluruh Perangkat Daerah Itu Harus Ada Di Tempat Dan Memberi Contoh Dan Untuk Kita Sendiri Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Kepala Daerah Kita Tidak Memberikan Contoh Yang Baik Bagi Diri Sendiri Terutama Untuk Lingkup Keluarga Jika Anda Menyayangi Keluarga Patrilah Protokol Kesehatan Sebab Kematian Itu Berasal Dari Pengabayan Terhadap Protokol Kesehatan Karena Itu Protokol Kesehatan Itu Tidak Hanya Menjadi Gaya Hidup Tetapi Yang Paling Penting Itu Adalah Bagian Dari Peradaban Itu Sendiri Bagian Dari Peradaban Sendiri Baik Semoga Kita Semua Sama-sama Bisa Melawan COVID Jangan Lemah Lelah Karena Nyawa Taruhannya Begitu ya Bang Tetap Tersenyum Lelah Tetap Tersenyum Apalagi Ini Tahun Yang Baru Terima Kasih Bang Godensius Sudah Hadir Selamat Pagi Pagi Lelah